Intro Des tadi kabarkan gugat cerai, unggahan Natasha Rizky saat Pelebaran jadi perbincangan netizen Intro Deddy Mahendra Desta dikabarkan mengugat cerai Natasha Rizky di pengadilan agama Jakarta Selatan Diketahui permohonan cerai talak itu diajukan oleh Desta melalui sistem e-court melalui kuasa hukumnya pada 11 Mei 2023 Agenda sidang perdana sendiri bakal digelar pada hari Senin 29 Mei 2023 mendatang Kabar tersebut tentunya membuat heboh masyarakat Indonesia Pasalnya, Desta dan Natasha Rizky selama ini tak pernah diterpai sumiring Pasangannya sudah dikarunai tiga anak tersebut bahkan kerap memamerkan kebersamaannya di media sosial Instagram Pantuan tribun Jakarta akan tetapi ada yang berbeda di unggahan Natasha Rizky pada hari Lebaran 22 April 2023 Natasha Rizky kali itu tampak berfoto bersama keluarga besarnya Mereka terlihat kompak menggunakan pakaian berwarna biru muda My First Madrasah tulis Natasha Rizky Yang mengejutkan dalam foto tersebut tak terlihat keberadaan Desta Sejumlah netizen pun keheranan karena Desta tak ada di momen penting tersebut Gue kira gue doang yang nyariin si Desta, tapi gak ada Desta mana, aku kira aku doang yang nyari lakinya di mana, nyari yang gak ada Beberapa netizen pun lantas menduga hubungan Desta dan Natasha Rizky sedang tak baik Aku curiga dan semoga mereka tetap baik-baik saja Tuh kan ngerasa ada yang aneh, sepemikiran gak ada Desta Dan di setiap momen Desta bikin acara gitu jarang banget ada cacang Siapa sangka ternyata dugaan netizen tersebut benar adanya Taslimah selaku humas pengadilan agama Jakarta Selatan mengatakan Dalam permohonan yang diajukan oleh Desta, tidak terdapat permohonan hak asu anak maupun harta gonogini Desta hanya ingin bercerai dengan Natasha Rizky dan bersedia menafkahinya usai berpisah Pernikah Natasha Rizky dan Deddy Mahendra Desta kini sudah memasuki usia 10 tahun Natasha Rizky pernah bercerita soal pernikahannya dengan Desta di buku berjudul Katanya Nikah Mudah Di sana Natasha Rizky berbagi cerita soal kehidupannya yang sudah menikah sejak usia 19 tahun Tak cuma di usia muda, Natasha Rizky juga mengisahkan tentang Desta yang usianya jauh di atasnya Yang menariknya adalah anak umur 19 tahun ini menikah Dan menikahnya sama yang usianya jauh sama pasangan suaminya ini Tapi tetap bisa menjalani perbedaan itu dan tetap bisa ngejalarin apa yang kita mau Karena ya memang susah banget saking banyak banget orang yang gara-gara hal sepele kelar Nah gimana caranya kita tuh bisa, ucap Natasha Rizky Yang paling menarik dari buku ini adalah supaya orang lain bisa terinspirasi dari kisah kita Masa yang sudah sama-sama mapan, seumuran, gak bisa menyeimbangi kita sebeda itu Jadi aku pengen ngasih tau, ya lo gak bisa Lo harus mensyukuri jalan yang sudah lo pilih, kalau memang lo mau seterusnya Jadi buku ini bukan tujuan kebahagiaan Tapi buku ini adalah perjalanan gimana caranya memandang hidup yang sebenarnya Setelah menikah dengan seseorang laki-laki yang umurnya jauh dari kita Bungkasnya Seseorang laki-laki yang umurnya jauh dari kita